Kalau ngebudgetin tersendiri, jadi kalau gajian nanti... Ini kok sesuatu yang harus ya? Ayo, tanya aku dionggul, guys. Ya, dia jopo mu, dia jopo mu. Ketemu cewek ini, emang agak-agak susah. Selain jauh, dia di Bandung, gue di Jakarta. Jadwalnya juga lumayan padat. So, saat gue ke Bandung, gue ajak dia jalan-jalan, guys. Seorang Lady Diecaster yang mencuri perhatian di 2019 kemarin. Mizu, untuk kalian. Halo, guys. Kembali lagi di Mobil Kecil Channel. Hari ini, gue lagi ada di Bandung. Dan ini gue lagi jalan sama mungkin kalian ada yang mengidolakan dia. Jadi, gue minta maaf sebelumnya. Minta izin, jangan pada marah ya. Ini gue lagi ada di Bandung sama kakak Mizu. Halo, semuanya. Apa kabar? Ayo main ke Bandung. Kalau kalian pengen ketemu kakak ini, main ke Bandung ya. Jadi, gue mau nanya-nanya sedikit sih sama kakak ini. Jarang banget tuh cewek yang koleksi diecast. Bisa dibilang jarang banget. Nah, makanya ini gue penasaran banget. Kenapa sih koleksi diecast, kak? Awalnya gak cuma diecast, tapi macem-macem sih yang di koleksi. Tapi kebelakang-kebelakang lebih suka diecast itu awal mula koleksinya 2013. 2013, itu pertengahan kuliah. Udah lama ya? Udah. Tapi aku awalnya koleksinya Tomika. Tomika. Jadi, ya masih jadul gitu. Nah, ini nih. Kenapa sih koleksi diecast gitu ya? Secara dia cewek. Kenapa gak koleksi apa gitu misalnya? Koleksi keris gitu. Kenapa tuh gak koleksi diecast? Gak tau. Pertama suka itu ngeliat di... Ya, toko mainan gitu. Di mall. Cipain mall. Mall. Nah, di mall itu... Ngeliat satu Tomika. Fantasy car awalnya. Lucu, karena ada Iron Man gitu kan. Mobilnya si Kapten Amerika yang Tomika gitu. Nah, mulai dari situ ngumpulin. Awalnya punya lima. Habis itu ngumpulin lagi lima. Ngumpulin lagi lima. Gak tau, yang banyak. Tambah banyak ya? Oh, yang banyak. Ada anaknya. Yais. Tapi seru ya, Kak? Seru. Sekarang apalagi udah keracunan, HW, muscle car gitu. Oh ya? Iya. Ngumpulin muscle car juga? Muscle car sekarang. Aku WSN muscle car, guys. Oh, kenapa ya? Karena jarang banget ya. Di Indonesia, collector. Nah, bener. Aku juga masih gak tau sih, Om. Kenapa orang Indonesia suka muscle car. Terus aku suka... Eh, orang Indonesia tuh rata-rata. Orang Indonesia tuh rata-rata sukanya JDM. Nah, aku keracunannya muscle car gitu. Suka aja gitu ya? Iya. Gak ada alesan gitu. Gak ada, Om. Aduh, ya. Soalnya depannya rame banget. Jadi kita mesti cari tempat lagi. Nah, ini udah agak sepi. Jadi kita lanjutkan lagi perbincangan. Nanti aku pengen tau yang ngeracunin Daikess siapa sih, Kak? Pertamanya. Yang ngeracunin aku kalau HW khususnya. Karena kan kalau Tomika keracunan sendiri ya, Om. Jadi kalau HW itu yang ngerasinin temen-temen aku, temen-temen fotografic itu. Jadi pas lagi mumpul gitu, jadi ketemuan nih bareng-bareng. Terus pada ngeluarin satu aja HW. Eh, kayaknya HW lusuh deh. Terus aku ngoleksi mulai deh hantik-hantik. Aku suka hantik loh guys. Yang regular. Kita buktikan kalau dia suka hantik. Nanti kita hantik bareng boleh ya? Kapan-kapan. Kapan-kapan. HW itu kan orang tau cuma 30 ribuan gitu ya. Dan ternyata ada HW yang harganya jutaan gitu ya. Puluhan juta. Puluhan juta. Dan itu gimana sih, Kakak? Apakah sempet keracunan yang HW kayak gitu? Kalau aku ada, ya nggak banyak sih. Ada yang dikasih, bukan aku beli ya. Kalau yang khususnya yang mahal gitu, nggak beli, Om. Jadi aku punya beberapa itu dikasih. Nah, kalau buat aku yang mahal-mahal gitu, Boleh sih sebenarnya punya. Tapi jangan buat dijadiin buat fokusan gitu. Jadi kayak jangan dipaksain gitu buat punya. Ya penting ya regular-an aja. Kenak kalau emang. Kenak kalau ya regular. Dan kalau tiba-tiba emang pengen banget gitu, Ada tips. Iya, ada tips-nya. Nabung. Harus nabung. Harus puasa yang rajin guys. Harus nabung, puasa. Terus tuh ajakin mama. Tarik. Mi instan, mi instan. Mi instan itu pro-p**k. Apalagi ya akhir bulan. Oke tuh. Tips yang sangat. Aku jalanin sendiri aja pokoknya. Dan ini guys. Kalian kan beberapa ada yang curhat tentang pasangannya yang suka ngelarang-larang suaminya main modwios atau main day cash. Dan ini kan ada kolektor cewek ini. Apakah nanti kalau sudah berpasangan akan begitu, Kak? Dengan pasangannya gitu? Enggak, Om. Nanti aku budgetin sendiri. Kalau misalnya di Gia nih, Om misalnya aku punya pasangan nih. Dia juga suka hotwios. Nah. Nanti itu aku bakal ngebudgetin tersendiri. Jadi kalau gajian nanti. Ini khusus hotwios ya. Jadi pertanyaan aku jombol, guys. Iya, dia jombol dulu. Jadi nanti akan ada pos tersendiri buat anggaran hotwios ya. Jadi pas gajian itu tuh dimasukin. Jadi itu buat hotwios. Di jam sana sekali, guys. Dan ini masih jombol. Nanti nomor teleponnya ada di bawah sini. Nomor telepon saya. Yaudah, terima kasih banyak ya kami. Ini kebetulan udah malam banget. Dan kita harus pulang. Dan ini harus nganterin kakak ini pulang. Nek becak mau ya. Yaudah, guys. Terima kasih dah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton